Intro Wah, memang bagus banget nih background saya nih Ada yang tau saya ada dimana sekarang? Ah, itu tuh bener-bener Yap, saya ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dan disini merupakan spot favorit bagi pengunjung yang datang kesini Untuk berfoto dengan background yang ciamik Seperti yang ada di belakang saya nih, ada Monas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini Sebenarnya sudah berdiri sejak 39 tahun lalu Namun direnovasi ulang Dan gedung barunya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu Sejak itulah Perpusnas RI setinggi 126 meter ini Dinobatkan menjadi perpustakaan tertinggi di dunia Menggeser Shanghai Library Institute di Tiongkok dengan ketinggian 106 meter Namanya juga Perpustakaan Nasional Tentunya punya koleksi buku yang lengkap Jika dihitung jumlahnya mencapai hampir 5 juta Karena faktor inilah, gak heran kalau perpustakaan ini selalu ramai pengunjung Bayangkan saja, ada sekitar 3-5 ribu pengunjung per hari di hari biasa Dan bisa mencapai 10 ribu orang saat hari libur Perpustakaan ini terdiri dari 24 lantai Tiap lantainya punya layanan yang berbeda-beda Yang melengkapi kebutuhan pengunjung dari berbagai lapisan Lantai 7 ini misalnya yang merupakan layanan koleksi anak Karena dikhususkan untuk anak, ruangannya didesain cukup lebar Full karpet, lengkap dengan dinding berhias gambar-gambar dan lucu Dan pastinya punya koleksi lengkap beraneka buku anak-anak Kesan perpustakaan yang suram, sunyi atau bahkan berdebu yang umumnya melekat pada image perpustakaan di Indonesia Sirnah ketika saya berada di sini Bukan hanya saya saja yang merasakan hal ini Anak-anak yang berkunjung ke sini pun mengaku betah Bahkan ada yang sudah beberapa kali berkunjung ke sini Yang paling senang di sini apa? Yang paling senang di sini Dapat ilmu dari membaca buku Dari lantai 7 kita berlanjut ke lantai 14 Yang berisikan koleksi buku langka Buku-buku di sini tergolong unik dan juga langka Karena berasal dari tahun 1500-an Ini banyak sekali nih buku tuanya pak ya Nanti gak sembarangan orang boleh masuk Betul mbak, memang koleksi untuk koleksi buku langka Itu koleksi tertutup Jadi pengunjung tidak bisa langsung ke koleksi Nanti bisa minta ke petugas yang ada di depan Nanti petugas yang akan mengambilkan untuk mereka baca Jadi gak sembarangan orang boleh masuk Karena bisa aja Tangannya terkontaminasi oleh sesuatu Terus memegang buku Akhirnya lembarannya rusak Bisa hancur ya pak ya Aduh... Karena sistemnya yang tertutup Jadi pengunjung tidak diperbolehkan Untuk membawa buku-buku tua ini pulang Khusus hanya dibaca di area Perpusnas saja Tujuan pemberlakuan sistem ini adalah Untuk menjaga koleksi yang ada di Perpusnas Peraturan ini juga tertuang dalam undang-undang nomor 4 tahun 1990 Dimana koleksi buku langka ini tidak boleh sampai hilang Kertas pada buku-buku kuno ini sudah banyak yang kusam pakai rapuh Namun kondisinya masih cukup baik dan tetap bisa dibaca dengan jelas Karena perawatan pada buku-buku disini memang sangat diperhatikan Jadi memang suhu ruangan harus diatur sedemikian rupa Dan juga kita ada alat dihumidifier Itu untuk mengatur kelembaban suhu yang ada di ruangan Hmm gitu, jadi kalau kelembabannya terlalu tinggi Sehingga panas akhirnya tumbuh jamur Betul Kalau justru makin dingin ruangannya Nanti dia semakin mengkerut ya pak ya Lembarannya jadi pas saat dibuka langsung robek Selain dari hasil pembelian Perpusna sendiri Koleksi buku disini juga ada yang merupakan hasil hibah Buku ini adalah buku tertua yang kita punya Tahun terbitnya tahun 1556 Buku ini berbahasa latin Berbahasa Jadi apa namanya buku ini memang bukan terbitan dari Indonesia Tapi dibawa oleh orang-orang yang sudah pernah ke Indonesia Buku ini merupakan kisah perjalanan Christopher Columbus Dalam penjelajahannya ke seluruh tempat Termasuk Indonesia Hal ini terlihat dari peta pulau Sumatera yang ada di dalamnya Masih mau koleksi langka lainnya? Yuk kita ke lantai 9 Lantai 9 ini menawarkan layanan koleksi Naskah Nusantara Sebelum diperlihatkan manuskrip paling tua Saya diajak untuk melihat 15 replika naskah Dengan menggunakan aksara Sekaligus media penulisan yang sama dengan aslinya Ada yang terbuat dari kulit kayu Ada pula yang dari bambu Salah satunya aksara pada manuskrip tertua yang satu ini Ini adalah naskah Arjuna Wiwaha Dari tahun? Ditulis tahun 1256 Saka atau 1334 Masa ini Wow hampir 700 tahun Usianya luar biasa Sebelum menyentuh manuskrip Sebaiknya kita pakai sarung tangan dulu Supaya tidak mengubah kondisi dari naskahnya Manuskrip tertua yang ditulis pada Nipah ini Berisi cerita Arjuna Wiwaha Yang tertuang dengan aksara bahasa Jawa kuno Naskah yang sudah masuk dalam memory of the world UNESCO ini Disimpan di ruang khusus Dan hanya dikeluarkan jika ada pameran Beruntung sekali sekarang saya bisa melihatnya langsung seperti ini Sungguh sangat menyenangkan pengalaman saya berada di perpustakaan yang dibuka setiap hari Mulai pada pukul 9 pagi hingga 6 sore ini Lydia Wijaya, Kristo Nove, Jakarta